Pertemuan tadi juga sama seperti Pak Minko, jadi Ibu Minlu melaporkan progres apa yang dikerjakan oleh Ibu Minlu terkait dengan kegiatan melakukan lobby pemerintah Indonesia terhadap berbagai negara bagaimana termasuk kepada Iran yang menjadi fokus agar tidak terjadi perang, agar tidak terjadi pembalasan dari pihak Israel jadi itu saya kira dilakukan cukup intensif dan sampai sekarang juga masih terus dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Itu yang pertama, yang kedua Ibu Minlu juga melaporkan terkait dengan hal yang berhubungan dengan eksistensi Palestina dan hubungan antara Indonesia dengan Palestina jadi tidak benar sebagaimana yang diberitakan, yang menyatakan bahwa sudah ada kemungkinan pembukaan hubungan diplomatik antara Israel dengan Indonesia jadi Ibu Minlu melaporkan kepada Bapak Wahapres bahwa Indonesia tetap konsisten berada di jalur itu dan akan terus konsisten dalam pemerintahan ini dan itu didukung sepenuhnya oleh Bapak Wakil Presiden untuk terus konsisten bahwa two state solution itu adalah final, tidak akan berubah itu saya kira yang menjadi prinsip, yang menjadi perintah juga dari Bapak Wakil Presiden untuk terus diperjuangkan saya kira itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati